Setinggi-tingginya ilmu manusia, sebanyak-banyaknya amal soleh manusia, seringkali terjadi kelupaan, terpleset sewaktu-waktu. Nah disinilah perlu introspeksi, kadang lupa, dengan introspeksi akan ingat kembali. Kadang melakukan kesalahan dengan introspeksi akan menyadari. Kekurangan-kekurangan dengan introspeksi akan terlihat jelas. Dan dengan introspeksi ada manfaat yang besar adalah akan tertutupi hati kita dari keingin tahuan terhadap kekurangan yang lain. Karena apa? Karena dengan introspeksi kita akan melihat banyaknya kekurangan dan kesalahan kita. Kita akan melihat, Masya Allah, hal-hal yang harus secepatnya kita benahi, kita rehab dalam diri kita masing-masing. Sehingga semua orang-orang soleh, seperti semua para nabi-nabi Allah menjadikan muha sahabatun nafas introspeksi itu kegiatan setiap saat. Hatta para sahabat nabi tidak berani tidur kecuali setelah memeriksa sepanjang harinya ditelaah apa kesalahan yang sudah diperbuat yang harus ditobati. Apa kegoliman kepada sesama yang harus diselesaikan, dimintakan ampunannya, dimintakan halal daripada haknya. Dan juga apa perintah Allah yang belum dikerjakan. Subhanallah, para sahabat tidak berani tidur. Ini ajaran Rasulullah s.a.w. kepada para sahabatnya. Sehingga ini akan menutup sedikitnya meminimalisir keingintauan kepada kekurangan orang lain. Karena ketika hati kita ingin tahu kepada kekurangan orang lain, apalagi langsung ditindaklanjuti dengan kusak-kusuk, menelaah, memeriksa, mencari tahu tentang kekurangan orang lain, maka disinilah kecelakaan manusia. Karena akan lupa kepada kewajibannya sendiri dan akan lupa kepada kekurangannya sendiri. Habis umurnya yang sangat singkat sia-sia dan dosanya setiap saat bertumpuk terus. Karena ingin tahu apalagi sampai membuka kekurangan orang lain itu merupakan dosa yang sangat besar. Yang dilarang oleh Allah, Allah tidak ribau walaupun solat kita banyak, sawum kita banyak, kita sering baca Quran, kita banyak sodakoh dan sebagainya. Namun ketika dalam hari-hari kita ada kegiatan kita ingin tahu bahkan membuka aib orang lain apalagi sampai menyebarluaskannya. Ini yang sudah jelas kekurangannya, apalagi yang belum jelas. Yang disebut dengan fitnah, maka semua amal solehnya andai kata diterima, layak untuk diterima oleh Allah, maka langsung oleh Allah dipindahkan kepada pembukuan amal soleh orang-orang yang didulimi oleh kita. Habis kita, ketika kita kembali kepada Allah, merasa kita sudah banyak amal soleh tapi kita tidak menerima sedikitpun imbalan dari amal soleh karena habis sudah ditransferkan oleh Allah Ta'ala kepada pembukuan kebaikan orang-orang yang kita dolimi. Program kita ini adalah program muhasabah, kenapa disebut program muhasabah? Karena diantara kita semuanya kita-kita ini para peserta adalah muslim, para peserta kita sedikit besarnya sudah menguasai kepada agama kita yang mulia. Sudah berkeyakinan kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, kepada segala yang wajib diakini dan juga sudah menguasai ilmu agama, hukum-hukum Allah, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Baik untuk individu kita maupun yang konteksnya hubungannya dengan sesama makhluk, hubungannya dengan kepemimpinan kita di meja tanggung jawab kita masing-masing, di meja garapan kita masing-masing, job kita masing-masing. Allah, maka para sahabat al-faqir baik sangka kepada semuanya bahwa apa yang disampaikan dalam materi ini bukan semata-mata mengisi hati yang kosong. Tapi yang lebih layaknya barangkali satu menguatkan hati-hati dada-dada para peserta yang sudah dipenuhi dengan pengetahuan agama dikuatkan. Lalu juga mengingatkan barangkali ada kelupaan atau mungkin ada pemikiran-pemikiran yang kurang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW pemikiran dalam agama. Karena kita juga banyak menemukan pemikiran-pemikiran dalam agama yang mengatasnamakan Al-Quran dan Sunnah ternyata ketika diakurkan dengan ijma'nya para ulama itu sudah jauh keluar daripada kesepakatan para ulama mujtahid. Ketika kita akurkan dengan pemikiran para ahli ilmu ternyata jauh daripada keakuran dengan pemikiran para ahli ilmu tersebut. Yang akhirnya ketika pemikiran ini ada di sosok pemimpin ini lebih berbahaya. Ketika pemikiran ini di tokoh masyarakat ini lebih berbahaya. Bahkan yang lebih berbahaya lagi ketika pemikiran ini di sosok ulama yang sudah dianggap bahwa ini adalah ulama. Yang mana orang yakin ulama itu membawa kepada kebenaran, mengajarkan kepada kebaikan, ajaran Allah dan Rasul yang benar. Tapi ternyata tidak semua yang disebut ulama itu pemikirannya sesuai dengan kesepakatan para ulama-ulama yang lain. Daripada Al-Quran dan Sunnah kadang ada yang nyeleneh keluar daripada ijmaknya para ulama-ulama Allah. Sehingga ini bisa melahirkan kekacauan karena membawa umat. Membawa umat lalu timbul lahir keegoannya bahwa saya yang benar bahkan sampai-sampai yang sudah diijmakan oleh para ulama. Maksud dunia ini bisa dianggap salah sementara pemikiran individu yang sangat sedikit sekali bisa dianggap benar oleh dirinya. Lebih-lebih lagi pemikiran-pemikiran ini yang bisa merugikan secara nyata. Seperti terjadi sekarang banyak peperangan-peperangan di beberapa negara dan di negara kita juga banyak terjadi. Dengan mengatasnamakan kebenaran, mengatasnamakan Quran, mengatasnamakan Sunnah. Tapi ini bisa melahirkan perpecahan, bisa melahirkan keributan, bisa melahirkan perpecahan. Yang mana seharusnya setiap muslim mengenal lebih dulu bahwa Rasulullah SAW tidak diutus oleh Allah terkecuali menjadi rahmat bagi segenap alam. Ini catatan seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Quran yang sudah kita ketahui. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semua alam. Yang ini bagi semua makhluk perlu diketahui bahwasannya rahmat itu adalah sifat di dalam hati manusia. Rahmat itu adalah sifat yang sangat mulia sekali, akhlak yang sangat agung sekali, yang sangat terpuji sekali. Apa itu rahmat bahasa kita adalah kasih sayang. Nah, sifat kasih sayang ini hadir di setiap makhluk hidup. Allah SWT menciptakan sifat kasih sayang itu ada seratus bagian. Yang sembilan puluh sembilan bagian Allah berikan ke semua ahli surga. Yang satu bagian Allah bagi-bagikan ke semua makhluknya Allah. Kesemua makhluknya Allah. Manusia kebagian semuanya. Muslim, non-muslim. Binatang kebagian semuanya. Baik binatang yang buas maupun binatang yang tidak buas. Juga jin kebagian semuanya. Setan juga kebagian semuanya. Di samping itu juga malah ikat kebagian semuanya. Tidaklah satu makhluk hidup yang Allah ciptakan. Kecuali Allah kasih sifat sayang di dalam dirinya masing-masing. Walaupun tidak sama jangkauan sifat sayangnya. Ada yang sayang hanya kepada dirinya sendiri. Ada yang sayang hanya kepada keluarganya sendiri. Kepada tetangganya sendiri. Kepada sahabatnya sendiri. Ada yang sayang kepada orang-orang yang baik saja kepada dia. Ada pun kepada orang-orang yang tidak berbuat kebaikan kepada dia. Tidak ada rasa sayang. Ada yang sayang hanya kepada sesama muslim saja. Ada yang sayang hanya kepada sesama bangsanya saja. Sesama etnisnya saja. Sesama sukunya saja. Ada yang sayang kepada semua manusia saja. Tapi tidak kepada selain manusia. Tidak kepada binatang. Tidak kepada bangsa jin. Tidak kepada ciptaan Allah yang lainnya. Nah, risalah. Yakni Islam. Yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW ini. Adalah sebagai wujud kasih sayang ke semua ciptaan Allah. Maka siapa yang memiliki ajaran yang memiliki ajaran yang memiliki ajaran baginda Rasulullah SAW. Maka pasti dalam jiwanya dia memiliki sifat kasih sayang yang meliputi semua ciptaan Allah. Kalau sifat kasih sayang ini di diri seorang muslim tidak meliputi seluruh ciptaan Allah. Maka ada yang harus dipertanyakan terhadap dirinya. Saya ini muslim. Kenapa ya saya hanya sayang kepada saya dan keluarga saya saja. Saya tidak peduli tetangga. Saya tidak peduli sesama muslim. Saya tidak peduli sesama bangsa. Saya tidak peduli kepada sesama manusia. Sampai saya tidak peduli kepada sesama makhluk Allah. Dan perlu diketahui pula. Bahwasannya sifat kasih sayang tidak melahirkan tindakan-tindakan apapun. Kecuali yang terbaik bagi yang disayanginya. Kalau kita sayang kepada istri kita atau suami kita. Maka yang kita suguhkan tindakan-tindakan kita, sikap-sikap kita, ucapan kita semuanya. Pasti yang terbaik. Kita sayang kepada anak. Pasti suguhan kita, sikap kita, tindakan kita, ucapan kita. Semua yang terbaik. Kalau kita sayang kepada sesama muslim begitu. Kalau sayang kepada sesama manusia begitu. Makanya orang-orang yang kafir di zaman Rasulullah SAW. Mereka tidak pernah merasa disakiti oleh Nabi. Dicaci, dimaki oleh Nabi sehingga mereka susah mengungkapkan bukti-bukti, fakta-fakta bahwa Nabi Muhammad itu penjahat. Dari sisi apa? Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyikapi orang-orang yang mendustakan kepada beliau, yang memfitnah kepada beliau, yang mendolimi beliau, mencacimaki kepada beliau saja. Beliau sikapinya tetap dengan akhlak yang terpuji. Tutur kata yang begitu indah, sopan santun. Masya Allah, kedermawanan beliau tidak berhenti. Karena kejelekan orang-orang yang berbuat jelek kepada beliau, beliau tetap mengunjungi tetangga-tetangganya yang dekat, yang jauh. Ketika mereka sakit, beliau membantu makanan, minuman, pakaian kepada orang-orang yang miskin, yang fakir. Tanpa terkecuali, ini muslim, ini non-muslim, ini yang sudah berbuat baik, ini yang berbuat jahat pada diri beliau. Beliau sampai menengok orang-orang sakit daripada kaum-kaum kafirin yang sudah menghina beliau. Masya Allah, masya Allah. Jadi susah mencari kekurangan-kekurangan. Nabi Muhammad SAW ini yang susah siapa? Yang susah itu orang-orang yang mendustakan Nabi kita. Orang-orang yang mencacimaki kepada Nabi kita. Orang-orang yang memerangi Nabi kita. Makanya berapa banyak yang kemarin menjadi pemimpin pasukan perang memerangi Nabi keesokan harinya. Malah datang menghadap kepada Nabi dengan mengucapkan dua kelima syahadat dengan ikhlas. Tanpa karena takut atau tanpa karena apa namanya rayuan-rayuan. Tidak, tapi kot tabayyana rusdu minal gaih. Karena melihat kebenaran itu jelas. Ini kebenaran. Ini kebatilan. Begitu jelas kelihatan oleh orang-orang kafir ketika mereka mendapatkan hidayah. Lalu mereka masuk kepada ajaran Islam. Masuk menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka di dalam ajaran Islam ada aturan yang tegas dari Allah. La ikro hafid din kot tabayyana rusdu minal gaih. Tidak diperbolehkan kepada siapapun. Baik individu maupun universal. Baik rakyat maupun penguasa. Untuk memaksa siapapun hatta memaksa rakyatnya yang lemah ketika seseorang itu jadi penguasa. Untuk memaksa supaya masuk Islam. Tidak ada. Subhanallah. Tidak ada. Maka tabliknya Rasulullah SAW adalah penyampaian. Penyampaian yang langsung dicontohkan oleh perilaku beliau. Tentang kebenaran ajaran Allah. Ajaran Islam. Tentang betapa beruntungnya, mulianya, bahagianya orang-orang yang bisa memeluk Islam. Di dunia dan di akhiratnya. Tentang keterpujian. Tentang manfaat-manfaat. Daripada ajaran Islam. Dan sebagainya dibentangkan oleh Rasulullah SAW. Dan langsung dibuktikan dengan akhlak Rasulullah SAW yang begitu mulia. Sehingga tidak ada yang dendam kepada Nabi. Tidak ada. Tidak ada yang dendam. Bayangkan. Mereka para penguasa-penguasa di zaman itu. Tidak lama kemudian berbondong-bondong menghadap Rasulullah SAW. Padahal kemarin mereka yang memerangi Nabi. Memerangi. Bayangkan. Apa yang terlihat oleh mata hatinya. Sehingga mereka berubah kemarin. Memerangi Nabi. Mencacimaki Nabi. Mengajak kerajaan-kerajaan di sana, di sini. Untuk membunuh, membinasakan Nabi dan para sahabatnya. Yang mereka lihat adalah hak kebenaran. Yang mereka lihat adalah kemuliaan sifat. Keterpujian akhlak. Yang mereka lihat adalah perbuatan-perbuatan yang suci dan agung. Yang begitu besar manfaatnya. Bukan cuma untuk dirinya pribadi. Tapi juga untuk masyarakat luas. Bukan untuk muslim saja. Tapi ternyata non-muslim, binatang, lingkungan. Semuanya kebagian daripada manfaat. Ajaran baginda Rasulullah SAW. Ketika dilakukan dengan sebenar-benarnya. Maka. Apa yang diungkap. Di muqdimah dalam penyambutan di awal. Barangkali ada para sahabat-sahabat yang belum hadir tadi di waktu pagi. Diulas sedikit. Bahwasannya. Keberuntungan. Segala keberuntungan terlatak pada keimanan seseorang. Kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dan kepada segala hal yang wajib diimani. Dan terletak kepada pengamalan. Pengamalan. Dalam kesolehan. Dan amal-amal soleh. Dan juga terletak di dalam. Saling. Wasiat. Mewasiati. Kepada sesama. Kepada kebenaran. Dan juga. Kepada kesabaran. Di dalam surat Al-Asr. Selain daripada iman. Amal soleh. Watawasubil hak. Watawabis sabr. Kan. Dengan cara apapun. Tidak akan manusia meraih keuntungan. Tidak. Hanya meraih capek. Membangun perekonomian. Maju perekonomian. Sehingga seperti karun. Tanpa iman dan amal soleh. Capek. Ujungnya apa. Ujung ceritanya. Kan. Membangun juga kepemimpinan. Seperti Fir'aun. Sehingga mengaku. Menjadi Tuhan. Yang maha. Mulia. Dia mengaku. Ana rabbukumul ala. Apa ujung ceritanya. Ujung ceritanya. Kan. Lalu menguasai pengetahuan. Science dan teknologi. Seluas mungkin. Sehebat mungkin. Lalu apa ceritanya. Kegagahan setan, iblis, kecerdasannya. Apa ujung ceritanya. Ketika kehilangan iman. Ketika kehilangan amal soleh dalam hidupnya. Maka setiap manusia ima pribadinya sendiri. Wa ima dalam keluarganya. Wa ima dalam bertetangga. Wa ima dalam bernegara sekalipun. Keimanan ini harus menjadi dasar. Untuk meraih keberuntungan. Dan amal soleh ini harus menjadi dasar. Untuk meraih keberuntungan. Dan watawa sobil haq. Watawa sobil sobil. Ini harus menjadi dasar. Untuk meraih keberuntungan. Bagi pemerintahan Indonesia. Kalau semua para pemimpin di Indonesia. Yang muslim bersungguh-sungguh. Di dalam. Menguatkan keimanannya. Amal solehnya. Watawa sobil sabri. Watawa sobil haqi. Watawa sobil sabrinya. Itu kan. Maka Indonesia ini tidak akan lama. Akan menjadi negara yang paling hebat di muka bumi ini. Yang paling hebat. Fahami. Namun berapa banyak orang yang lupa. Bahkan muslim yang lupa. Hanya berpikir dengan pemikiran sekilas saja. Bahwa majunya satu negara. Dengan ekonomi. Umpamanya. Majunya satu negara. Umpamanya. Dengan teknologi. Umpamanya. Ini. Yang terlupakan. Tidak sedikit. Saudara-saudara kita yang melupakan hal ini. Sehingga nilai-nilai iman merosot. Nilai-nilai keilmuan dalam agama merosot. Nilai-nilai amal solehnya merosot. Nilai-nilai dakwahnya. Ta'limnya. Tabliknya merosot. Akhirnya. Kalau ini sudah merosot. Maka. Bukan sekedar iman dan amal solehnya yang merosot. Kurang atau hilang. Na'udzubillah min zalik. Tapi ini akan tergantikan. Kekurangan. Gitu kan. Kekuatan dalam imannya. Kelemahan dalam imannya. Akan tergantikan nanti dengan kehadiran. Gitu kan. Pemikiran-pemikiran yang merosak keimanan. Yang merosak keyakinan. Di dalam hati. Lahir nanti keraguan-keraguan. Ragu kepada Allah. Ragu kepada Quran. Ragu kepada Kangjung Nabi Muhammad SAW. Ragu kepada akhirat dan sebagainya. Ini karena merosotnya nilai iman akan tumbuh nanti. Akan tumbuh. Ini yang dikhawatirkan. Apa yang tumbuh? Adalah percikan api kekufuran. Percikan api keraguan-keraguan. Kepada hal-hal yang harus diyakini. Ini terjadi. Ini terjadi. Akhirnya ketika nilai-nilai Quran dinistakan. Nilai agama dinistakan. Tidak peduli. Tidak peduli. Tapi urusan ekonomi nanti merosot. Nah ini terus dirapatkan. Terus dimusyawarahkan. Namun ketika nilai-nilai Islam. Ternyata dinistakan. Dihinakan nilai Quran. Nah tidak peduli. Nah karena apa? Karena keyakinannya ini merosot. Keimanannya merosot. Kecintaan dan pengagungannya. Tidak Allah. Kepada Rasulullah SAW. Kepada Al-Quran. Kepada Islam itu sendiri. Merosot. Nah ini yang dikhawatirkan. Begitu pula. Ketika nilai-nilai amal soleh ini rusak. Lemah. Bukan sekedar hilang. Bukan. Solat hilang. Saum Ramadan hilang. Zakat umpamanya hilang. Atau nilai-nilai agama yang lainnya hilang. Bukan sekedar hilang. Tapi yang berbahaya itu. Ketika ini merosot. Ini mengurang. Ini menghilang. Akan tumbuh nanti. Gitu kan? Di sisi lain. Apa yang tumbuh? Amalan-amalan. Yang merugikan. Amalan-amalan yang merupakan. Ini munkar. Gitu kan? Bukan sekedar sholatnya hilang. Berjamahnya hilang. Bacaan Qur'annya hilang. Tapi nanti akan lahir. Hari-harinya kegiatan apa? Akhirnya kegiatannya dia hanya melihat berita-berita hoax. Dia akhirnya masuk kepada grup-grup yang di dalamnya terus mencacimaki. Si A mencacimaki si B menabur fitnah, dendam dan sebagainya. Akhirnya masuk ke ranah itu. Atau dia baca ini, baca itu yang memang bacaan-bacaannya tidak ada nilai sama sekali. Tidak ada nilai. Habis umurnya. Nah ketika Qur'an jarang dibaca. Ketika jarang berdikir kepada Allah. Mengingat Allah. Bukan sekedar Allah tidak diingat. Tapi nanti di dalam hati itu akan digantikan dengan mengingat selain Allah. Ya kan? Banyak menghayalkan dunia. Hanya menghayalkan kekayaan. Dan sebagainya. Pemikiran-pemikiran yang melahirkan sifat rakus. Rakus harta, rakus jabatan dan sebagainya. Dan ini nanti akan melahirkan sifat-sifat yang buruk, tindakan-tindakan buruk yang lainnya. Akhirnya berani menipu, berani jalir janji, berani mengambil hak orang lain. Berani korupsi dan sebagainya. Berani memanipulasi aturan hukum yang sudah disepakati. Nah lahirlah kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya bukan kebijakan. Tapi kejahatan-kejahatan yang dibungkus dengan bahasa kebijakan. Yang bisa merugikan rakyat. Yang bisa merugikan nilai-nilai agama. Ini yang dikhawatirkan. Maka kita semuanya dalam pesantren kilat ini. Mari kita bersama-sama introspeksi diri. Karena semua firman Allah itu pasti. Sehingga tidak perlu lagi evaluasi. Tidak perlu lagi revisi. Tidak perlu lagi kita ada pemikiran umpamanya keraguan-keraguan. Tidak perlu. Tidak boleh ada keraguan. Karena firman Allah itu pasti. Artinya kehidupan dalam segala bidangnya ketika tidak didasari dengan iman dan amal soleh. Tidak didasari dengan amar ma'ruf nahi munkar. Yaitu watawaso bilhaq watawaso bissobr. Apa amar ma'ruf kita memerintahkan, kita menghimbau kepada yang lain, kepada rakyat kita, bawahan kita agar melakukan segala bentuk kebaikan. Nahi munkar bagaimana supaya kemunkaran ini bisa hilang, bisa lenyap. Terus dan kita menghadangnya dengan segala cara. Jangan sampai kemunkaran-kemunkaran hadir di tengah-tengah kita. Hadir di tengah-tengah rakyat kita, di bangsa kita yang ini akan merugikan. Nah dengan berbagai cara. Dan pemerintah itu sesungguhnya gampang. Bukan berarti kita sebagai pemerintah harus menguasai ilmu Quran dan hadith dan agama secara keseluruhan. Tidak. Kenapa? Karena kita kan punya ulama. Kita bisa kerjasama dengan para ulama. Nah dihidupkan didorong oleh kita. Dakwahnya para ulama. Didorong juga masyarakat agar mengaji kepada para ulama. Agar mendegar nasihat-nasihat ulama. Pilih oleh kita. Andai kita meragukan keulamaan seseorang. Apakah keulamaannya ini betul-betul. Sesuai. Dengan sifat-sifat keulamaan yang seharusnya atau tidak. Pilihlah oleh kita. Kita bisa memilih. Mana para ulama-ulama yang memang oleh kita ternyata dianggap akur ini. Dengan kriteria sebagai ulama-ulama Allah. Yang pasti kalau ulama-ulama Allah akan menjadi rahmatan. Lila alamin. Akan menjadi rahmat. Bagi semua alam. Maka kita rangkul. Kita minta kepada para ulama-ulama Allah. Untuk memperjuangkan. Apa yang harus diperjuangkan daripada nilai-nilai agama ini. Nilai-nilai iman. Nilai-nilai amal soleh. Nilai dakwah. Nilai akhlakul karima. Nah diminta nasihat-nasihatnya. Diminta arahan-arahannya. Diadakan majelis-majelis seperti ini. Kerjasama seperti ini. Ini bagian. Bagian dari apa namanya solusi. Beginilah ini, ini solusi. Kegiatan kita ini adalah merupakan solusi yang sangat cantik. Yang sangat baik sekali. Solusi yang sangat tepat sekali. Kita minta arahan-arahan dari para ulama-ulama Allah. Wawasan-wawasan yang luas. Agar kita dalam mengendalikan roda. Di pemerintahan kita ini. Tepat. Tepat. Didasari dengan nilai-nilai iman. Didasari dengan nilai-nilai amal. Sehingga kita punya harapan. Lahir keberuntungan yang dijanjikan oleh Allah. Karena keberuntungan yang dijanjikan oleh Allah. Hanya ada dalam dasar nilai iman. Nilai amal soleh. Dan nilai. Watawasubil haq. Watawasubil sabr. Begitu juga kemuliaan sama. Seperti dalam surat lain. Kemuliaan juga sama. Tidak akan bisa digapai kemuliaan seseorang. Kemuliaan suatu bangsa. Kecuali dengan iman dan amal soleh. Mari kita lihat. Dalam surat apa. Dalam surat ini Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan. Manusia itu kami ciptakan. Dengan bentuk yang terbaik. Yang terbaik. Tapi manusia jangan merasa sembuh dengan itu. Kenapa? Karena manusia itu ternyata sumarodadnahu asfala safilin. Lalu kami kembalikan manusia itu kepada asfala safilin. Yakni apa asfala safilin? Kepada manzilah kedudukan yang paling bawah dari semua yang bawah. Bukan safilin. Tapi asfala safilin. Asfala itu yang terbawah daripada semua yang bawah. Artinya tidak ada nilai sedikitpun. Tidak ada martabat derajat sedikitpun. Tidak punya pangkat sedikitpun. Sejengkalpun. Tidak. Nah. Tidak didapatkan kemuliaan tersebut. Walaupun kaya raya. Walaupun punya jabatan tinggi dunia. Walaupun juga cerdas. Walaupun punya karya-karya besar. Tetap. Tidak akan mendapatkan kemuliaan yang hakiki. Kemuliaan yang hakiki dan abadi. Hanya bisa diraih oleh illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Bisa diraih dengan iman. Wa amilus salihat. Dan diraih dengan amal. Amal salih. Untuk keuntungan dengan itu. Untuk juga kemuliaan dengan itu. Lalu kita juga mengetahui dalam firman Allah yang lain. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw. Allah menyatakan andai kata ahlu karya. Ahli suatu bangsa. Ahli suatu negeri. Beriman mereka dan bertakwa mereka. Apa bertakwa itu? Bertakwa itu melakukan amal salih. Masya Allah. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal art. Allah berjanji. Allah berjanji kami pasti. Ini janji Allah. Memakai lam. Yang maknanya kosam. Ini pasti. Demi keagungan kami. Demi kegagahan kami. La fatahna alaihim barakatin minas samai. Pasti kami akan bukakan warna-warni keberkahan. Barakatin dengan kalimat jama'i yang menunjukkan banyak. Keberkahan yang sangat banyak. Minas samai dari langit. Allah. Keberkahan yang datang dari langit yang sangat banyak. Minas samai bukan dari atas. Bukan. Tapi dari langit. Apa yang datang dari langit? Ilmu datangnya dari sana. Hidayah yang datangnya dari sana. Pengaturan-pengaturan datangnya dari langit. Pengaturan makhluk ini yang ada di muka bumi dari langit pengaturannya. Masya Allah. Langit dari arasnya Allah. Dari keraton Allah. Jalla-jalla luwah. Fahami oleh kita. Termasuk yang dohirnya yang datang dari langit hujan. Itu kan. Terus ada yang datang dari langit cahaya matahari. Cahaya bulan. Cahaya bintang. Itu kan. Nah ini secara dohirnya. Warna-warni keberkahan Allah janjikan akan dibuka. Akan oleh Allah. Akan dihujankan oleh Allah. Kepada ahli bumi yang beriman dan yang melakukan amal soleh. Siapapun itu. Subhanallah. Ini janji Allah. Harus kita yakini seyakin-yakinnya. Wal'ardi dan Allah tidak hanya akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit saja. Wal'ardi dan Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan barokatin minal ardi dari bumi. Nah. Dari bumi. Masya Allah. Apa yang ada di bumi ini? Udaranya jadi barokah. Airnya barokah. Apinya barokah. Tanahnya. Pasirnya. Tempatnya. Barokah. Emasnya. Peraknya. Nekelnya. Aspalnya. Segalanya barokah. Minyaknya. Semuanya barokah. Tidak akan menjadi masalah. Tidak akan menjadi kerusuhan. Tidak. Karena keberkahannya sudah hadir. Masya Allah. Buah-buahannya. Pohon-pohonannya. Makanannya. Minumannya. Barokah. Semuanya. Rumahnya barokah. Jabatannya barokah. Segalanya barokah yang ada di muka bumi ini. Semuanya barokah. Pakaiannya barokah. Rumah tangganya barokah. Masya Allah. Negerinya barokah. Gara-gara apa? Gara-gara. Di negeri tersebut. Orang-orangnya semuanya beriman. Dan melakukan amal soleh. Jadi iman dan amal soleh ini. Adalah pembuka pintu keberkahan dari langit dari bumi. Maka nilai-nilai inilah yang harus diperkuat oleh kita. Nilai-nilai ini. Ingat. Ketika perekonomian yang kita urus. Didasarkan dengan nilai-nilai iman. Nilai-nilai amal soleh. Nilai-nilai da'wah. Maka perekonomian kita akan berkah. Kita yang ada di job masing-masing. Coba. Jadikan. Keimanan menjadi dasarnya. Jadikan amal soleh menjadi dasarnya. Itulah yang akan membuka keberkahan. Keamanannya barokah. Kedamayannya barokah. Bukan sekedar damai. Bukan sekedar aman. Bukan sekedar sehat. Bukan. Bukan sekedar maju ekonominya. Tapi akan menjadi berkah. Nanti di masyarakat akan lahir. Itu kan. Keberkahan. Ekonomi masyarakatnya akan barokah. Pertanianya akan barokah. Perikanannya. Peternakanya. Semua akan barokah. Subhanallah. Faham. Kalau keberkahan ini sudah dibukakan oleh Allah. Masya Allah. Subhanallah. Itulah. Itulah yang kita cita-citakan bersama. Bagaimana dalam pemerintahan kita ini. Bahwa rakyat kita ini. Sumedang ini semuanya. Masyarakatnya penuh dengan barokah. Dari langit. Barokah dari bumi. Tidak ada cara. Kecuali. Semuanya harus didasari dengan keimanan. Didasari dengan amal soleh. Fahami. Yang dimaksud dengan amal soleh. Bukan sekedar amal soleh. Yang hubungannya dengan Allah semata. Tapi perekonomian ini juga harus menjadi amal soleh. Perekonomian ini harus menjadi amal soleh. Bagaimana perekonomian kita agar menjadi amal soleh? Tentunya harus dengan aturan-aturan yang tidak menyimpang dengan ajaran Allah. Perekonomian yang tidak menyimpang dengan ajaran Allah. Rumah tangga yang tidak menyimpang daripada ajaran-ajaran Allah. Kesehatan yang tidak menyimpang daripada ajaran-ajaran Allah. Nah, agar semuanya menjadi nilai ibadah. Ini yang harus terus diperjuangkan oleh kita semuanya. Di dalam membangun segala kemasalahan dunia kita semuanya. Sehingga otomatis ketika semuanya dijadikan amal soleh didasari dengan iman. Niat-niat yang mulia subhanallah. Maka segala yang kita perjuangkan. Segala yang kita lakukan. Semuanya walaupun dohirnya haliyah dunia kemasalahan dunia. Semuanya akan menjadi amal soleh. Semuanya. Ini yang harus terus kita fikirkan bersama. Dan harus kita perjuangkan bersama. Dan bagaimana kita sebagai pemerintah mendorong. Rakyat kita, masyarakat kita. Agar semuanya beriman. Agar semuanya menjadi orang-orang soleh. Rakyat yang soleh. Sehingga tumbuh keberkahan di sana, di sini. Sehingga berbagai permasalahan-permasalahan, kesulitan-kesulitan. Terus akan mencair. Akan menghilang. Satu demi satu. Seiring dengan tumbuhnya nilai-nilai iman dan nilai-nilai amal soleh. Maka hilanglah berbagai permasalahan-permasalahan. Dalam kehidupan kita di dunia. Walaupun baik secara individu maupun universal. Baik pribadi, di kalangan rakyat, juga di kalangan pemerintahan. Akan hilang. Berbagai permasalahan-permasalahan. Hilangnya bagaimana? Hilangnya dengan kehadiran nilai-nilai iman tersebut. Maka pesantren kita ini ditujukan untuk memperkuat itu. Menguatkan itu. Kepemimpinan yang kuat itu kepemimpinan yang didasari dengan keimanan yang kuat. Yang didasari dengan amal soleh yang kuat. Yang didasari dengan dakwah yang kuat. Didasari dengan amal ma'ruf nahimun kar yang kuat. Itulah kepemimpinan yang kuat. Buya sudah menyusun dua buku yang didalamnya ada materi. Yang pertama memahami eksistensi dan tugas pemimpin dari perspektif Islam. Yang kedua adalah membangun kepemimpinan dalam bekerja yang bernilai ibadah besar. Buya akan gabungkan dua materi ini dalam pembahasan Buya yang sekarang ini. Agar disimak betul-betul dan difahami betul-betul. Nah nanti ketika ada hal-hal yang belum difahami atau belum didapatkan solusinya. Bisa nanti dalam forum tanya jawab sedikit. Akan Buya kasihkan forum tanya jawab. Kesempatan untuk bertanya bagi sahabat-sahabat, para peserta yang Buya cintai. Perlu dipahami bahwa kepemimpinan ini adalah satu tugas mulia. Yang paling pertama oleh Allah subhanahu wa ta'ala disandangkan tugas ini. Diberikan tugas ini kepada Rasul pertama Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Adam alaihissalatu wassalam ketika dibikin oleh Allah masih berupa patung. Lalu disimpan di depan pintu surga. Malaikat semuanya merasa ingin tahu. Lalu menelaah malaikat kepada ciptaan Allah yang baru itu. Karena wujudnya baru. Lalu ditelaah oleh malaikat. Ternyata Nabi Adam ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala diciptakan dengan dikasih tiga kekuatan besar dalam jiwa Nabi Adam. Sebagai Abu'l-Bashar. Satu adalah kekuatan akliyah. Kekuatan akal. Kekuatan berfikir. Akal yang sehat. Ketika malaikat melihat kekuatan akal, waduh hebat. Artinya, dengan kekuatan akal ini, waduh manusia bisa mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Di muka bumi ini. Lalu, ketika malaikat melihat ada kekuatan yang dua lagi. Malaikat punya kekhawatiran. Yang satu adalah kekuatan syahawiyah. Ya ini kekuatan keinginan. Jadi manusia itu punya kekuatan keinginan. Yang mana dengan kekuatan keinginan itu nanti akan berujung berani merampas milik orang. Berani menjajah orang lain. Nah, seenak edewi. Rakus dengan kekayaan. Rakus dengan jabatan. Akhirnya, dikuatkan lagi nanti dengan kekuatan yang ketiga. Apa? Adalah kekuatan amarah. Yang disebut kekuatan godobiyah. Kekuatan amarah. Manusia itu dikasih kekuatan amarah. Waduh, malaikat melihat. Menurut prediksi malaikat, ini kekuatan amarah ini bisa berujung nanti berani memukul. Berani menyakiti, berani mencaci maki, berani membunuh. Akhirnya, malaikat berbicara semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah mengatakan, Sesungguhnya, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Yaitu, Nabi Adam. Lalu malaikat berkata kepada Allah. Ataj'alu fiha. Man yufsidu fiha. Ataj'alu, ya Rabb. Apakah engkau akan menjadikan di muka bumi. Man, makhluk yufsidu fiha. Yang dengan kekuatan, keinginannya, syahwatnya, ini bisa merusak di muka bumi ini. Dan dengan kekuatan, godubiyahnya, amarahnya, ini bisa menggenangkan darah di mana-mana. Namun, kami memuji engkau. Kami mensucikan engkau dari segala sifat kekurangan. Lalu Allah menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Wa'allama adamal asma'akula. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan ilmu semua makhluk yang ada namanya. Ilmu'l asma, pengetahuan. Nama-nama segala ciptaan Allah yang sudah diciptakan dan yang akan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada Nabi Adam alaih salatu wassalam. Langsung, tanpa perantara guru. Ini yang disebut dengan ilmu ladunni. Ya'ni, milladun hu. Jadi, ilmu yang langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada hati Nabi Adam alaih salatu wassalam. Lalu, Nabi Adam alaih salatu wassalam sudah dikasih ilmu. Thumma ardohum ala malaikah. Lalu Nabi Adam diper-tontonkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada semua malaikatnya. Malaikat dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana malaikat masih memiliki prediksi-prediksi yang tadi. Dipertontonkan. Ini yang menjadi calon khalifah di muka bumi ini. Lalu, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada semua malaikat. Coba kalau kamu benar, sebutkan oleh kalian. Beritahu aku. Tentang semua nama-nama ini semua. Lalu Allah ta'ala menggambarkan kepada semua malaikat. Makhluk-makhluk yang akan diciptakan di kemudian hari oleh Allah. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Gitu kan? Dengan bahasa-bahasa yang akan diciptakan oleh Allah di muka bumi. Masya Allah. Allah, 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 Allah. Masya Allah. Tapi malaikat semuanya ternyata. Angkat tangan semuanya. Kami tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Lalu Allah ta'ala memerintahkan kepada Nabi Adam. Supaya Nabi Adam menceritakan semua nama dan semua bahasanya masing-masing. Yang akan diciptakan oleh Allah di kemudian hari di muka bumi. Ya Adam, ambihum bi'asma'ihim. Walamma ambahum bi'asma'ihim. Qala'alam akullakum inni a'lamu ghaibas samawati wal'arq. Wa'alamu matubdun wa makungtum taktumun. Coba Adam. Kamu sebutkan. Ini semua. Lalu Nabi Adam AS menyebutkan seluruh. Masya Allah. Di hadapan semua malaikat. Ketika Nabi Adam menyebutkan semua di hadapan malaikat. Malaikat tercengang. Takjub semuanya. Takjub ternyata calon khulifah di muka bumi ini. Masya Allah keilmuannya melebihi keilmuan malaikat. Allah, 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 Allah. Benar apa yang Allah firmankan. Bahwa Allah maha tahu kepada apa yang mereka tidak ketahui. Dan apa diantaranya rahasia dari tiga kekuatan ini. Rahasia dari tiga kekuatan ini adalah ketika tidak ketiga kekuatan ini dimasuki hidayah oleh Allah. Petunjuk oleh Allah ke dalam akal manusia. Maka akal yang sudah mendapatkan hidayah ini akan berpikir benar. Akan berpikir sehat. Akan berpikir sehat. Akan berpikir mulia. Dan lalu sifat dan kekuatan keinginan tadi akan tunduk kepada akalnya sehingga menjadi penopang. Dengan syahwatnya ini, keinginannya ini. Dan amarahnya juga akan menopang kekuatan hidayah ini. Karena di dalam berjuang dalam kebaikan itu butuh syahwat. Keinginan. Keinginan. Kita ingin begini, ingin begini, ingin begini, ingin begini. Itu semua lahir dari syahwat. Tapi keinginan ini, kalau tidak tunduk kepada akal. Dia punya keinginan sendiri. Dan akal tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Ini akan berbahaya. Akan berbahaya. Keinginan yang tidak mengikuti kekuatan akal. Akal yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Ini akan berbahaya. Ini kerusakan-kerusakan di mana-mana karena mengikuti keinginan semata. Pahami. Begitu pula amarah. Good job. Amarah ini juga akan memperkuat. Karena kita butuh amarah. Coba tanpa amarah. Tanpa amarah tidak mungkin kemunkaran bisa kita hadang. Tidak mungkin kemunkaran bisa kita lenyapkan. Atau bisa kita minimalisir. Volumu kemunkaran yang ada. Ini diperlukan apa? Diperlukan amarah. Tapi amarah yang mengikuti tunduk kepada akal. Akal yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau sendiri amarah saja. Itu bisa melahirkan genengan darah di mana-mana. Ini adalah salah satu rahasia keistimewaan sebagai calon khalifah. Sebagai calon khalifah. Nah. Para sahabat yang saya cintai. Nah. Pertama kali tugas manusia itu adalah menjadi khalifah. Nabi Adam diciptakan untuk menjadi khalifah. Masya Allah. Apa itu khalifah? Khalifah perlu diketahui. Khalifah adalah sifat kepemimpinan. Ingat. Sifat kepemimpinan yang didasari dengan keimanan. Didasari dengan ketakwaan. Didasari dengan ilmu pengetahuan. Pahami. Ini yang disebut dengan khalifah. Atau kata masdarnya khilafah. Khilafah itu adalah kepemimpinan. Yang didasari dengan keimanan. Yang didasari dengan ketakwaan. Didasari dengan hidayah. Nah. Kepemimpinan untuk apa? Untuk memimpin hawa nafsunya. Agar hawa nafsunya taat kepada apa yang diridui oleh Allah. Untuk memimpin dirinya. Untuk memimpin keluarganya. Untuk memimpin masyarakatnya. Untuk memimpin rakyatnya. Inilah khilafah. Inilah khilafah. Khilafah bukan sekedar. Apa namanya yang sekarang digembur-gemburkan. Mohon maaf. Ya kan. Oleh sebagian saudara-saudara kita. Yang barangkali belum memahami tentang. Makna khilafah yang sesungguhnya. Sehingga banyak orang yang takut dengan kata khilafah ini akhirnya. Padahal khilafah ini adalah kedudukan yang mulia. Semua manusia sudah ditekankan oleh Allah menjadi khilifah. Yang ini harus ada khilafah dalam dirinya. Dalam jiwanya. Harus bisa memimpin dirinya. Harus bisa memimpin keluarganya. Dengan dasar iman. Dasar ketakwaan. Dasar hidayah. Akalnya. Mengikuti hidayah. Hawa nafsunya mengikuti hidayah. Ini ditafsiri khilafah ini dengan hadith Rasulullah SAW. Kullukum ro'in. Bahwa setiap kalian itu adalah pemimpin. Wakullukum mas'ulun an ra'iyatihi dan setiap kalian. Semuanya akan ditanya oleh Allah. Dari kepemimpinannya masing-masing. Bagaimana memimpin dirinya. Bagaimana memimpin hawa nafsunya. Bagaimana memimpin perbuatannya. Bagaimana memimpin akhlaknya. Bagaimana memimpin ucapannya. Bagaimana memimpin hubungannya dia dengan Tuhannya. Bagaimana memimpin hubungannya dia dengan sesama makhluknya. Dengan keluarganya. Dengan istrinya. Dengan suaminya. Dengan orang tuanya. Dengan ananya. Dengan pemerintahnya. Dengan rakyatnya. Dengan bosnya. Dengan karyawannya. Dengan tetangganya. Dengan sesama muslim. Dengan sesama manusia. Dengan sesama ciptaan Allah yang lainnya. Nah harus terpimpin. Nah khilafah itu itu. Nah khilafah itu itu. Khilafah itu dibagi dua. Satu khilafah dohiriyah. Kedua khilafah batiniyah. Apa khilafah dohiriyah? Khilafah dohiriyah itu adalah kepemimpinan. Dalam mengatur rakyat. Dalam mengatur rakyat. Itu khilafah dohiriyah. Yang dikasih khilafah dohiriyah. Dari para nabi itu. Para rasul itu tidak banyak. Tidak banyak. Di antaranya. Nabi Adam alaih salatu wassalam. Di antaranya. Siapa? Nabi Musa alaih salatu wassalam. Nabi Sulaiman alaih salatu wassalam. Menjadi khilafah. Raja. Di antaranya. Nabi Dawud alaih salam. Di antaranya. Nabi Yusuf alaih salatu wassalam. Kebanyakan para rasul. Tidak. Menyandang khilafah secara dohiriyah. Kebanyakannya. Menyandang khilafah yang kedua. Yaitu khilafah batininya. Awas. Khilafah apa? Batininya. Khilafah batinnya itu yang tadi. Yang dimaksud. Setiap kita harus memimpin. Diri kita masing-masing. Karena akan ditanya. Memimpin. Keluarga. Memimpin. Nah ini khilafah batinnya yang berdasarkan iman. Berdasarkan ketakwaan. Berdasarkan iman. Berdasarkan ketakwaan. Membangun keimanan dalam diri kita. Diri yang lain. Membangun ketakwaan dalam diri kita. Itu kehilafahan. Sayyidina Abu Bakar. Sediq. Radiyallahu. Kekhilafahan. Sayyidina Umar bin Khattab. Kehilafahan. Sayyidina Uthman bin Affan. Kehilafahan. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ada sedikit kehilafahan. Sayyidina Hassan bin Ali. Radiyallahu ta'ala. Nah dihitung oleh para ulama sampai 30. Kesananya Rasulullah SAW sudah memberikan apa namanya memberikan isyarat bahwa nanti akan berganti dari khilafah ini kepada kerajaan. Dan selanjutnya yang disebutkan di dalam hadith Rasulullah SAW. Lalu apa yang penting bagi kita di dalam membangun kekhilafahan kepemimpinan ini? Yang penting adalah membangun khilafah batininya. Kenapa khilafah dohiriyah sekarang ditentang oleh banyak para ulama? Karena di samping nanti akan menimbulkan peperangan-peperangan di mana-mana, genangan darah di mana-mana. Juga ini belum tentu bisa terbentuk. Kenapa? Karena khilafah batininya itu bisa dibentuk. Khilafah dohiriyah itu bisa dibentuk. Dengan apa? Dengan khilafah yang sempurna. Sempurna dalam ilmu dohir, sempurna dalam ilmu batin. Sementara dipertanyakan oleh semuanya, siapa khilafah yang mampu menduduki kekhilafahan seperti Rasulullah SAW. Seperti Sidina Abu Bakar As-Siddiq, seperti Sidina Umar, seperti Sidina Ali. Semuanya pasti akan angkat tangan semuanya. Tidak akan mampu. Rasulullah SAW mengisyarahkan bahwa khilafah ini akan menutup sejarah kejayaan umat Islam di kemudian hari. Nanti oleh siapa? Oleh Imam Muhammad Al-Mahdi dari keturunan Rasulullah SAW yang akan muncul di Makkah Al-Mukarramah. Ini di dalam hadith-hadith yang mutawatir disebutkan. Nanti saja, nanti. Sekarang kita jangan berfikiran kepada urusan khilafah. Tapi harus fokus kepada khilafah batinia. Membangun keimanan yang suhih dalam dadak-dadak manusia. Membangun nilai-nilai taqwa dan al-akhlakul karimah dalam jiwa manusia. Membangun amal-amal soleh dalam kehidupan manusia. Membangun kalimat taibah dan ucapan-ucapan yang baik dalam kehidupan manusia. Membangun niat-niat yang agung dalam kehidupan manusia. Itulah khilafah. Dan semua muslim adalah khalifah. Setiap muslim dia menyandang khilafah. Fahami oleh kita? Fahami oleh kita semuanya? Ini sedikit membahas ke sini agar kita faham. Karena banyak yang bertanya-tanya. Ketika berbicara ada khilafah, khilafah, khilafah. Kita tidak bisa menentang, tidak boleh menentang kepada arti khilafah. Tapi yang sesungguhnya bukan yang dimaksud oleh sebagian orang. Yang dimaksud kepada urusan politik, pemerintahan dan sebagiannya. Tidak seperti itu. Dan upaya kita seperti ini adalah upaya membangun khilafah di dalam jiwa kita masing-masing. Bagaimana kita supaya menjadi khalifah fil ard yang betul-betul diridai oleh Allah. Kita menjadi suami yang diridai oleh Allah. Istri juga menjadi khalifah bagi anak-anaknya. Bagaimana istri menjadi, ibu menjadi khalifah fil ard yang diridai oleh Allah. Semuanya menjadi khalifah. Hatta saya tidak punya ibu, saya tidak punya istri, saya tidak punya anak, tidak punya siapa-siapa. Tetap kita khalifah. Karena kita punya tugas memimpin diri kita masing-masing. Fahami oleh kita bahwa makna khalifah sudah diisyaratkan oleh hadith Rasulullah SAW dengan hadith, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Ini harus difahami oleh kita. Hilafah harus ditegakkan karena kepemimpinan kalau tidak ditegakkan. Maka akan hancur kehidupan manusia. Tidak akan lahir kemaslahatan dalam hidup. Tidak akan lahir. Ketika kepemimpinan tidak dibentuk. Nabi Adam AS diturankan ke bumi untuk jadi apa? Untuk jadi khalifah, untuk jadi pemimpin. Sudah disebut dalam buku ini, Sebagai pemimpin dalam Quran banyak Allah mentakbir. Bahasa pemimpin ini dengan banyak istilah. Ada imam, imam, imam ini pemimpin. Ada malik, ada ro'is. Ada wali, wali yul amri, wali yul ahdi, ulil amri. Ini juga bahasa-bahasa yang maknanya sama. Walaupun secara harfiahnya tidak sama. Tapi maknanya sama. Namun kita harus tahu kepada keberadaan kepemimpinan ini sungguh dibutuhkan. Karena tanpa kepemimpinan yang baik, yang didasarkan dengan iman dan ketakwaan. Maka tidak akan bisa masalah kehidupan manusia. Tidak akan masalah kehidupan manusia. Nah disinilah kita semuanya bersyukur kepada Allah. Bahwa kita dikasih amanah, kepemimpinan dalam hidup kita ini. Untuk bisa memimpin di samping diri kita, juga keluarga kita, juga rakyat kita. Kita sekarang sedang memimpin banyak yang harus kita pimpin. Ini PR kita. Ya kita harus memimpin diri kita. Ya katus memimpin keluarga kita. Ya harus memimpin rakyat kita. Tapi kita harus bersyukur. Karena kepemimpinan adalah tugas yang sangat mulia, tugas yang sangat suci. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ingin menjadikan segala karya-karya kita dalam kepemimpinan kita ini sebagai ibadah. Nilai ibadah yang besar, yang pohara, yang tohaga. Disini dibutuhkan asas keimanan yang kuat. Disini dibutuhkan asas keilmuan yang akurat. Disini dibutuhkan juga asas pengamalan gitu kan. Dan disini dibutuhkan juga asas-asas dakwah. Asas-asas amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kepemimpinan kita ini didasari dengan itu semua. Maka kepemimpinan ini akan menjadi nilai ibadah. Karena kepemimpinan ini, kepemimpinan ini didasari dengan iman. Didasari dengan takwah. Takwah itu adalah gabungan daripada ilmu, pengetahuan yang datang dari Allah dan pengamalannya itu adalah takwah. Termasuk al-akhlakul karimah ada dalam takwah. Termasuk kalimah paibah ada dalam takwah. Da'wah, tabliq, amar ma'ruf, nahi munkar ada dalam takwah. Nah, ini yang harus terus kita perjuangkan bersama-sama. Lalu, di dalam makna ketakwaan ini disana disamping ada ilmu, ada amal, lalu disana juga ada niat. Disana ada niat. Maka tidak akan menjadi amal seseorang, menjadi nilai ibadah yang pohara atau hagga di sisi Allah. Kecuali dasarnya iman yang kuat, lalu dasarnya pengetahuan yang sahih, lalu diawali dengan niat-niat yang agung. Lalu kita lakukan langkah-langkah yang konkret yang disebut dengan amal soleh. Tapi niatnya agung. Maka kepemimpinan kita segalanya akan bernilai pahala yang luar biasa sekali. Lalu ketika kita masuk kepada ruang ketakwaan ini di dalam kepemimpinan, maka ada nilai-nilai ketakwaan yang harus dijalankan secara khusus oleh para pemimpin. Yang beda dengan ketakwaan yang dipimpin. Apa? Adalah satu, di dalam niat-niatnya. Karena pemimpin ini punya garapan yang sangat besar, maka niatnya juga harus besar. Harus besar. Ya Allah, saya berniat dengan kepemimpinan saya ini. Ucapkan saja dengan lisan kita. Dengan kepemimpinan saya, ini yang engkau anugerahkan kepada saya dan yang engkau amanahkan kepada saya. Saya niatkan melakukan perintah engkau ya Allah. Menjadi khalifah fil-aruf. Saya memohon petunjuk engkau. Saya memohon rida engkau. Saya berniat untuk membangun kemaslahan dunianya bagi masyarakat, bagi umat. Membangun nilai-nilai agamanya bagi umat. Dan membangun nilai-nilai akhiratnya bagi umat. Segala suatunya. Nah, ketika kita berniat seperti itu, maka yang kedua adalah praktek. Praktek pengamalannya harus sesuai dengan ilmu yang sahih. Dalam job apa saja kita, harus sesuai dengan ilmu yang sahih. Jangan menyimpang daripada pengetahuan yang datang dari Allah. Jangan menyimpang daripada aturan-aturan Allah. Jadi kita harus tahu apa yang kita garap sekarang, perekonomian. Kita harus tahu perekonomian yang diridui oleh Allah. Kita umpamanya dalam urusan politik, kita harus tahu bagaimana politik yang diridui oleh Allah. Apa saja job kita. Kita harus tahu ilmunya. Setelah mengetahui ilmunya, lalu prakteknya sesuai dengan ilmu Allah tersebut. Lalu ada lagi, sebagai pemimpin yang harus lebih daripada yang lain. Di antaranya adalah sifat-sifat yang mulia. Yang disebut dengan al-akhlakul karimah. Mau tidak mau sebagai pemimpin harus memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Apa di antara akhlak yang mulia? Di antara akhlak mulia adalah penuhnya dada kita dengan sifat kasih sayang kepada semua pihak. Sehingga kita di dalam memimpin tidak terkecoh dengan hinaan sebagian. Tidak mendada kita menjadi salah kebijakan kita. Kenapa? Karena ini ada pihak yang marah kepada saya, yang memfitnah saya. Enggak, ini adalah putra-putri kita. Ini adalah anak-anak kita. Yang benarnya, yang tidak benarnya, yang solehnya, yang berandalnya, yang mulianya, yang hinanya, yang kayanya, yang fakirnya. Semua adalah anak-anak kita. Salah satu sifat kepemimpinan harus menjadikan semua yang dipimpinnya adalah sebagai anak kandungnya sendiri. Ini sifat yang harus menonjol dalam seorang pemimpin. Sehingga kita tidak terkecoh. Sifat pemimpin selalu ingin memperbaiki anaknya. Yang tadi di awal buya katakan sifat kasih sayang tidak akan melahirkan kecuali sikap dan suguhan-suguhan yang terbaik bagi yang disayanginya. Selalu diupayakan ini tidak baik, ini masyarakatnya tidak baik, ini bagaimana dia supaya baik. Bukan bagaimana dia supaya mati, bukan bagaimana dia supaya hancur lebur, tidak sama sekali. Itulah akhlak yang harus ditanamkan dalam jiwa pemimpin yang harus menonjol. Sebagai pemimpin, sifat yang berikutnya yang harus lebih menonjol dalam sifat kepemimpinan adalah sifat keadilan. Ini sifat keadilan itu harus sangat-sangat menonjol. Di seorang pemimpin. Sehingga istilah orang Sunda tidak tepontengkanukoneng, tejuwetkanukhideng atau wakanubereg. Masya Allah. Menegahkan keadilan dalam berbagai permasalahan. Ketika kita mengayumi masyarakat, mengurus rakyat, ketika kita membangun satu keadilan, membangun satu undang-undang, kita mencetuskan satu kebijakan. Ingat, keadilan harus menjadi asas dalam kepemimpinan kita. Karena kalau tidak adil kita semuanya faham. Kita pun juga tidak mau diperlakukan tidak adil oleh siapapun. Apapun istri kita tidak mau diperlakukan tidak adil oleh suaminya, suaminya juga begitu, anaknya juga begitu. Tentu keadilan itu harus menonjol di seorang pemimpin. Lalu ada lagi yang harus menonjol di seorang pemimpin adalah sifat tawadu. Sifat merendah. Ini sifat merendah itu harus menonjol di seorang pemimpin. Sehingga dengan sifat tawadunya pemimpin mau turun ke bawah. Mau datang ke masyarakat yang lemah, yang miskin dan sebagainya. Ini harus menonjol. Rasulullah s.a.w. menjamin mantawadu'alillah rofa'ahulloh. Siapa yang tawadu' merendah? Masya Allah, karena Allah maka pasti Allah akan tinggikan derajatnya. Kita merendah, tidak akan menjadi rendah. Justru kunci di angkat pangkat kita kepada martabat yang lebih tinggi adalah ketika kita merendah. Lihat Rasulullah s.a.w. apa? Rasulullah s.a.w. وَيُحِبُّ الْفُقَرَوْا Mencintai orang-orang fakir وَالْمَسَاكِينَ Dan mencintai orang-orang miskin. Subhanallah. Ini akhlak pemimpin ini. Rasulullah, pemimpin semua alam. وَيَجِلِ سُمَعَهُمْ Dan Rasulullah sering duduk bersama orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Sehingga menjadi kebanggaan orang-orang miskin. Akhirnya tertanam di hati mereka. Orang-orang lemah. Kecintaan dan penghormatan kepada Nabi. Masya Allah. Mereka bangga punya pemimpin yang mau duduk bersama mereka. Bercengkrama bersama mereka. Menyapa mereka. وَيَجِلِ سُمَعُهُمْ وَيَعُدُوا مَرْضَهُمْ Rasulullah juga sering menengok orang-orang fakir miskin yang sakit. Menengok orang yang sakit, orang kaya atau pejabat lagi. Tapi ini orang miskin datang ada yang sakit. Ditengok. Ditengok. Masya Allah. Menengok orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. وَيَعُدُوا مَرْضَهُمْ وَيُشَيُعُوا جَنَا إِزَهُمْ Dan Rasulullah sering mengantarkan jenazah orang-orang fakir, orang-orang miskin ke kuburannya. Rasulullah jajab ke kuburannya. Ini menjadi sebab tertanamnya kecintaan dan pengagungan masyarakat yang lemah dan kebanyakan masyarakat itu lemah. Masyarakat yang fakir miskin dan kebanyakan masyarakat itu fakir miskin. Akan tertanam di hatinya apa? Kecintaan dan pengagungan yang akhirnya mereka siap membela mati-matian, membela baginda Rasulullah SAW. Ketika hatinya sudah cinta, tidak membutuhkan dibayar, tidak membutuhkan dikasih itu, dikasih imbalan itu inilah. Tapi atas dasar kecintaannya, orang-orang lemah, orang-orang miskin kepada pemimpinnya. Yang begitu merendah, yang mau duduk dengan mereka, yang menengoki orang-orang yang sakitnya dari mereka. Yang menghantarkan jenazah-jenazah mereka subhanallah. Dan Rasulullah tidak pernah menghinakan orang-orang fakir. Tidak pernah menghinakan orang-orang miskin. Hatta di rumahnya sendiri Rasulullah SAW melayani kebutuhan istrinya, melayani kebutuhan putra-putrinya di dalam rumahnya. Jangan dikira sebagai Rasulullah SAW itu hanya dakwah, tablik, tausiyah, ceramah. Lah, tidak. Rasulullah SAW menyapu. Rasulullah SAW mencuci pakaian istrinya, anaknya, memandikan anaknya. Subhanallah, bikin makanan untuk istrinya, untuk anaknya. Rasulullah SAW punya pakaian sobek, tidak memerintahkan kepada istrinya. Tapi beliau menyulamnya. Dijayat oleh beliau sendiri. Masya Allah, Rasulullah punya sandal, sandalnya rusak, lalu disol oleh beliau sendiri. Subhanallah. Ini akhlak pemimpin dunia, pemimpin akhirat. Pemimpin semua ciptaan Allah yang harus kita tiru. Yang harus kita tiru. Dan akhlak inilah yang akan menjadikan semua pemimpin jadi mulia. Dengan akhlak ini. Banyak yang tidak mau silaturahmi kepada orang bawah. Karena apa? Ego. Sifat tawadunya tidak ada. Justru dengan keeguanya itu dia tidak akan bisa naik martabat. Dia tidak akan bisa dicintai oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya. Dia tidak akan dihormati oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya. Ketika tawadu hadir dalam hatinya, maka tawadu akan melahirkan sikap-sikap yang sangat mulia. Subhanallah. Di antaranya dia mau turun duduk bersama orang-orang fakir, orang-orang miskin. Masya Allah. Lalu ada juga sifat ya. Di antara sifat-sifat yang sudah Buya tuliskan disini. Ada apa? Jujur. Ada sifat apalagi disini. Di buku. Silahkan dikaji, di rumah, diperhatikan. Dibaca, ditelaah, dihayati. Dihayati oleh semuanya. Subhanallah. Mudah-mudahan ini manfaat. Mudah-mudahan ini manfaat. Sebagai sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin. Ada amanah. Ada fatonah. Ada sidik. Juga sama ada tablik. Karena pemerintah harus selalu menyampaikan. Menyampaikan segala kebaikan kepada masyarakat. Ini bagian daripada tablik. Maka ada sifat yang harus dikedepankan pula oleh para pemimpin. Adalah sigap di dalam menghadapi masalah dengan cepat. Sigap di dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dengan cepat dan tepat. Banyak terjadi sekarang. Banyak terjadi sekarang. Terjadi membengkak permasalahan dari masalah kecil. Padahal baru percikan api. Ternyata menjadi kebakaran yang besar. Karena apa? Karena si pemimpin ini tidak sigap menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Bukan hanya cepat saja tapi tidak tepat. Tapi harus tepat juga. Harus tepat juga. Jangan tepat tapi lambat. Harus cepat juga. Nah ini yang harus dipikirkan. Jangan dianggap sepele masalah kecil. Ketika diabaikan. Ketika dibiarkan. Berapa banyak kebakaran-kebakaran besar. Ternyata asalnya dari hanya percikan-percikan api yang sangat kecil sekali. Cek bahasa kolot mah. Kehuruan mah. Ternyata jadi kehuruan. Nah ulama mengatakan seperti itu. Bahwa Bahwa kebakaran yang sangat besar itu. Berawal dari percikan api yang disepelekan oleh kita. Yang dianggap remeh oleh kita. Terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Sehingga istri minta ditalak tiga. Kan? Kenapa? Karena ada permasalahan dalam rumah tangga yang tadinya kecil disepelekan. Akhirnya bertumpuk menjadi bom waktu. Tiba-tiba langsung meledak besar dan tidak bisa juga dipadamkan. Ini banyak sekali. Nah ini jangan sampai terjadi ya. Di pemerintahan Sumedang ini ada masalah-masalah yang kecil kan. Yang dianggap sepele. Tapi yang kecil. Cepat selesaikan dengan tepat. Cepat selesaikan dengan tepat. Cepat selesaikan dengan tepat. Sigap dalam menyikapi permasalahan yang ada. Nah akhirnya terjadi apa yang kita alami ya. Yang dulu, yang sekarang. Permasalahan-permasalahan kecil ketika tidak dipadamkan akhirnya menjadi besar. Sudah besar akhirnya sulit mencari solusinya. Kesana kemari cari solusi. Sulit mencari solusinya. Nah maka para sahabat sekalian yang abu ya cintai. Sifat-sifat ini agar terus dimiliki oleh para pemimpin. Ada lagi sifat yang belum buya catat disini. Sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin. Apa? Selalu pemimpin itu meminta petunjuk kepada Allah setiap waktu. Tidak seperti yang dipimpin. Kalau yang dipimpin berdoanya setiap abis sholat lima waktu. Pahamanya lima kali berdoa. Yang memimpin itu setiap saat harus selalu memohon kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Sering berdoa kepada Allah. Karena ingat kekuatan hanya kekuatan Allah. Kekuasaan hanya kekuasaan Allah. Kehendak hanya kehendak Allah. Kita hanya menjalankan tugas menggunakan kekuatan akal kita. Atau fasilitas sarana-prasarana yang ada. Tapi sesungguhnya. Tetap takdir siapa yang membolak balik. Allah. Semuanya oleh Allah. Oleh sebab itulah sifat pemimpin seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. beliau banyak munajat kepada Allah. Lihat para sahabat Nabi ketika mereka memimpin. Masya Allah habis malam-malamnya dipakai menangis kepada Allah. Munajat kepada Allah. Mengurus diri pribadi saja sudah susah. Hingga kita harus banyak berdoa kepada Allah. Bagaimana dengan mengurus masyarakat yang sangat banyak dan kompleks permasalahannya. Ini yang harus ditanamkan. Dijiwa sebagai pemimpin makabuyak. Di akhir akan mengijazahkan satu doa yang disebut ratib al-haddad. Ratib ini adalah susunan zikir-zikir yang diambil dari Quran. Yang diambil dari hadith Nabi. Yang berdasarkan hadith-hadithnya Rasulullah s.a.w. Yang dikumpulkan oleh seorang ulama besar, wali besar Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad r.a. Yang keberkahannya masya Allah karomahnya luar biasa. Sehingga menjadi pegangan para wali. Sehingga menjadi pegangan para ulama. Pegangan dulu para sultan-sultan Islam. Raja-raja Islam. Jadi untuk mengamankan daerah. Untuk supaya daerah ini bisa tenang. Supaya masyarakatnya sejahtera. Maka itu disebarluaskan. Dikir-dikir ini. Dikir-dikir ini. Yang disebut dengan ratib al-Imamul Haddad. Yang nanti di akhir akan ijazahkan kepada semuanya. Para sahabat-sahabat peserta. Rahimakumullah. Allah, 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 Allah. Itu sifat-sifat yang tidak ditulis. Ada sebagian yang disebutkan yang sudah ditulis. Nanti difahami. Terus lebih mendalam. Namun sifat-sifat ini harus ditonjolkan. Oleh kita semuanya. Lalu. Sebagai pemimpin. Maka. Harus. Mampu. Bekerjasama. Dengan semua pihak. Pihak yang dikira ini bisa membantu menjadi solusi. Di dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Semua pihak. Pihak-pihak yang mana saja. Jangan sungkan untuk kita datang kepada orang-orang tersebut. Jangan sungkan kita meminta bantuannya. Meminta dukungannya. Ketika pemimpin ini bisa meraih. Bisa menggaet. Orang-orang yang bisa menjadi penopang. Di dalam apa yang diperjuangkan oleh pemimpin. Maka dengan cepat. Dengan cepat. Apa yang dicatisitakan akan bisa diraih. Maka Rasulullah s.a.w. sebagai Rasul. Beliau memilih di antara para sahabatnya. Sahabat-sahabat. Yang diajak bicara oleh Nabi. Diajak berfikir oleh Nabi secara khusus. Dan sebagai pemimpin. Harus sering bermusyawarah. Jadi tidak. Dengan. Apa namanya. Pemikiran sendiri. Rasulullah s.a.w. sebagai utusan Allah. Yang mana kalau. Mau tinggal minta kepada Allah. Nanti Malika Jibril datang memberikan arahan-arahan. Tapi Rasulullah s.a.w. mengajarkan. Kepada umatnya. Kepada sahabatnya. Agar selalu bermusyawarah. Sehingga dalam berbagai permasalahan Rasulullah musyawarah. Padahal kita yakin. Ilmu Rasul lebih tinggi. Pemikiran Rasul lebih matang. Lebih akurat. Rasulullah itu dasarnya bukan cuma kekuatan akalnya. Fatonahnya saja. Tapi Rasulullah dasarnya ilmu kasyafnya. Rasulullah wahyu. Rasulullah punya doa yang dikubul. Mu'jizat. Tapi Rasulullah s.a.w. Sengaja mengedepankan musyawarah. Dikesampingkan yang itu. Dikedepankan musyawarah. Agar menjadi contoh. Karena tidak semua pemimpin nanti punya ilmu kasyaf. Tidak semua pemimpin bisa mendapatkan wahyu atau ilham dari Allah. Tidak. Tapi musyawarah ini bisa menjadi solusi yang baik. Di dalam mengentaskan atau menuntaskan berbagai permasalahan-permasalahan yang ada. Jangan lupa. Walaupun kita punya kebijakan. Yang andai kata kita menentukan dengan pemikiran kita sendiri. Boleh-boleh saja. Sah-sah saja. Tapi usahakanlah. Cari orang-orang yang wawasannya luas. Fakar-fakar di sekitar kita. Ajak musyawarah oleh kita. Insya Allah ini akan menjadi lebih mendekati kepada kesuksesan. Di samping tanpa musyawarah. Ini tambahan-tambahan dari apa yang ada di dalam dua materi ini. Yang mana dua materi ini sudah disimpulkan barusan. Yang mudah-mudahan semuanya bisa memahaminya. Insya Allah. Dan Buya sedikit memberikan ruang untuk bertanya kepada semua para sahabat-sahabat yang peserta yang ikut hadir saat ini. Dipersilahkan. Siapa di antara yang mau bertanya. Bu Kabit. Dipandu Bu Kabit. Para peserta yang dimuliakan oleh Allah SWT. Masih ada waktu. Abu Yaya memberikan ruang kesempatan untuk berdiskusi. Barangkali ada yang ingin disampaikan kepada Abu Yaya. Dipersilahkan. Dari peserta laki-laki dulu dipersilahkan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Masih ada waktu sedikit lagi. Binas Kesehatan, Abu Yaya. Itu? Bapak Sakit. Oh, benar-benar. Ya, ya. Bapak Sakit. Suaranya? Silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Langsung saja bertanya. Ya, ini dari Dinas Kesehatan. Terima kasih atas apa dakwah dari Abu Yaya yang luar biasa. Tadi saya mencatat terakhir. Tadi saya mencatat terakhir, Abu Yaya. Dikatakan bahwa seorang pemimpin itu meminta kepada Allah berdoanya itu tidak hanya pada saat setelah sholat atau waktu-waktu tertentu. Jadi kita harus meminta kepada Allah setelah sholat. Jadi kita harus meminta kepada Allah setiap saat mohon penjelasan Abu Yaya bagaimana tata cara yang dimaksud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sakit. Ada lagi yang bertanya. Silahkan. Jadi Mas Sakit ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Abu Yaya. Pertanyaan mungkin singkat saja. Mengenai, tadi sudah dibahas mungkin tentang khilafah, Pak Abu Yaya ya. Ini sebetulnya apakah dalam Islam itu ada semacam perintah untuk mendirikan negara yang tadi yang khilafah itu? Ada enggak tatanan pemerintahan, ya sistem pemerintahan itu yang mengharuskan ya, yang mengharuskan bahwa khilafah itu harus hilaf, harus berdasarkan Islam gitu. Dari sistem pemerintahannya. Mungkin itu dari pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihalussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang bertanya. Dari wanita, dari ibu-ibu, ya tetes-teteh, siapa yang mau bertanya? Ada, barangkali dari kaum hawa. Yang mau bertanya? Silahkan, silahkan, jangan malu-malu. Nyantai saja. Ini seputar ini saja dulu. Seputar materi, ya seputar materi. Ada, kalau belum ada, ya saya mau menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana caranya kita berdoa setiap saat? Di samping doa-doa di saat-saat tertentu. Terutama di saat-saat di mana di sana ada hadith-hadith nabi. Yang mengisyaratkan di ijabahnya doa di saat-saat tersebut. Di antaranya, setiap kita habis sholat. Fardu yang lima waktu. Lalu di antaranya juga antara habis sholat subuh dan keluarnya matahari. Lalu di antaranya adalah setiap hari jumat setelah asar. Lalu ada doa di antara dua khutbah. Bahwa di antara dua khutbah itu ada saat ijabah. Khutib sedang berkhutbah jumat, lalu duduk sejenak berdoa lah kepada Allah. Itu saat ijabah. Lalu juga setelah tengah malam, sampai subuh. Lalu juga di hari Rabu setelah duhur. Setiap hari Rabu setelah duhur itu merupakan saat ijabah. Di mana Rasulullah SAW dikabulkan di waktu tersebut. Nah, lalu ada doa-doa yang diijabah. Apa? Ketika berdoa dalam keadaan kita punya wudhu. Dan lalu ada lagi yang mendorong ijabah. Ketika berdoa kita diawali dengan sholat kepada Nabi dan diakhiri dengan sholat kepada Nabi. Dan memperbanyak sholat kepada Nabi setiap saat itu mengakibatkan doanya cepat dikabul oleh Allah. Jadi kita wirid sholat. Memperbanyak sholat. Dan hadisnya suheh. Jelas. Memperbanyak sholat itu. Akan mendapatkan syafaat Nabi. Akan lebih dekat nanti kedudukannya dengan Nabi. Nah, ini dalam hadis-hadis tentang sholat sangat banyak sekali. Al-Imam Ibn Atta'illah beliau mengatakan, mengisyaratkan bahwa doa itu seperti burung. Akan terbang ke langit sampai ke arahnya Allah. Dan doa ini akan sulit terbangnya kecuali dengan dua sayap. Apa sayapnya? Yang pertama sayap kanannya adalah sholawat, sayap kirinya adalah sholawat. Artinya kalau sebelum berdoa mulailah dengan sholawat. Dan setelah doa mulailah dengan sholawat. Kepada Nabi. Di antara doa yang akan dikabulkan diawali dengan banyak memuji Allah. Jadi dengan banyak memuji kepada Allah. Kalau kita meminta kepada Allah itu akan cepat dikabul oleh Allah. Bukan banyak mengeluh, tapi banyak memuji kepada Allah. Banyak bersyukur kepada Allah. Sehingga ada keterangan siapa orang yang memperbanyak memuji kepada Allah. Maka Allah menjaga ni'mat yang sudah Allah berikan. Dan Allah akan menambah nama ni'mat yang belum Allah berikan. Yang ni'mat yang sudah diberikan dijaga. Jadi berdoa dalam setiap saat sambil jalan, di mobil, meminta lagi kepada Allah. Meminta ada ketergantungan hati ini kepada Allah. Merasa saya ini gak bisa apa-apa ya Allah kecuali pertolongan engkau. Saya ini tidak tahu apa-apa ya Allah kecuali petunjuk engkau. Di setiap waktu, di setiap saat meminta. Segala permasalahan yang kita hadapi, urusan pribadi dengan Allah, dengan makhluk, dunia dan akhirat. Urusan keluarga, urusan anak cucu sampai akhirnya. Urusan orang-orang muslim semuanya, urusan rakyat kita semuanya. Selalu mintakan kepada Allah. Walaupun di atas kendaraan, di atas motor dan sebagainya. Selalu meminta kepada Allah. Hatta barang sepelek pun juga. Itu Allah sangat senang ketika dipinta oleh kita petunjuknya. Barang yang sepelek umpamanya. Hal-hal yang sepelek. Ketika kita tidak mau meminta kepada Allah. Maka kita dianggap menjadi orang yang congkak kepada Allah Ta'ala. Sehingga Allah biarkan. Kalau gitu gimana Allah saja. Kamu sudah tidak butuh aku lagi. Maka memperbanyak berdoa kepada Allah. Ini akan menjadikan si hamba ini akan lebih disayang oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Adakah perintah mendirikan khilafah? Perintah mendirikan khilafah batiniah ada. Ada kan? Ada. Ingat. Adapun perintah mendirikan khilafah secara dohir ini. Secara dohir ini. Ingat. Ini banyak sekali syarat-syaratnya. Yang akan sulit tidak mungkin di masa kita bisa kita jalankan. Tidak mungkin di masa kita bisa kita jalankan. Harus dicatat oleh kita. Makanya Rasulullah saja sudah memberikan isyarat. Bahwa khilafah ini akan hilang. Tidak apa-apa. Khilafah dohirnya hilang. Tapi khilafah batiniahnya kan tetap berjalan. Walaupun negaranya bukan negara Islam. Tapi kan bangsanya rakyatnya Muslim. Rakyatnya beriman. Rakyatnya bertakwa. Bukan sepanduk. Bukan nama negaranya Islam. Bukan aturan di negaranya saja. Ini aturannya Quran. Ini aturannya hadith. Yang paling inti orangnya. Orangnya memiliki keimanan yang sahih. Orangnya memiliki ketakwaan yang benar. Orangnya yang dimaksud. Karena yang akan berhadapan dengan Allah. Bukan negaranya tapi orangnya. Bukan sepanduk tapi orangnya. Coba kita punya negara Islam. Memang membangun negara Islam harus perang dulu. Sementara iman kita masih diragukan. Sementara keislaman ketakwaannya masih belum. Sementara dosa dan kesalahan banyak. Dan masyarakat yang lain juga seperti itu. Orangnya masih perlu dididik keimanannya. Orangnya masih perlu dididik ketakwaannya, akhlaknya. Lalu kita serukan negaranya yang harus diganti, disulap. Boleh jadi ratusan tahun yang akan datang. Belum selesai-selesai. Sementara banyak orang-orang yang tidak beriman. Mati dalam ketidakimanannya. Banyak orang-orang yang terbunuh. Orang-orang yang beriman. Imannya masih lemah. Islamnya masih blong. Dan mereka banyak orang-orang yang karena kebodohannya. Melakukan berbagai kemunkaran. Lalu karena keinginan membangun khilafah islamiyah secara dohir di satu negara. Akhirnya perang. Perangnya bisa ratusan tahun. Bisa tidak berhenti. Ini akhirnya sia-sia. Orangnya ini. Yang dimaksud supaya dia memiliki khilafah baltiniyah tidak tercapai. Makanya para ulama banyak yang tidak setuju. Dibangunnya khilafah dohiriyah. Nabi Musa yang memiliki khilafah dohiriyahnya kan Fir'aun. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Urusan khilafah dohiriyah Fir'aun yang memegang. Tapi khilafah baltiniyah yang memegang Nabi Musa AS. Nabi Ibrahim AS yang memegang khilafah dohiriyah Raja Namrud. Tidak apa-apa. Raja Namrud yang memegang khilafah dohiriyah. Tapi khilafah batiniyah dimiliki oleh Nabi Ibrahim AS. Dan para rasul yang lain kebanyakan seperti itu. Ini yang harus difahami oleh kita semuanya. Barangkali cukup segitu. Waktu tersisa 10 menit. Untuk Masya Allah pertemuan kita ini kayanya sudah dicukupkan sekian. Kita sangat rindu. Kita sangat kangen sekali. Dan Buya sudah minta kepada para panitia dari BKD. Minta supaya semua nomor telepon WA-nya tercantum. Untuk apa? Untuk supaya bisa terus berkomunikasi Buya dengan semuanya para sahabat-sahabat. Pesan tren kilat ini. Buya sering bikin makalah. Suka dibagikan ke para kepala dinas. Pak Kadis juga. Pak Bupati. Bapak Wakil. Suka menerima hata kepada para camat. Mendapatkan apa namanya? WA-WA kiriman-kiriman dari Buya. Kalau ada makalah-makalah penting. Mudah-mudahan ini menjadi ikat. Pengikat. Pengikat kasih sayang di antara kita. Menjadi pengikat silaturahmi dan ukuwah di antara kita. Dari dunia sampai akhirat. Insya Allah. Buya bisa mengetahui kabar-kabar dari para pemimpin. Bagaimana kabarnya. Atau mungkin ada permasalahan-permasalahan yang mengharapkan bantuan solusi-solusi dari Buya. Setidaknya doa dari Buya. Kalau sudah ada nomor teleponnya. Buya sangat bahagia sekali. Jadi nanti akan dicatat oleh Buya. Sewaktu-waktu nanti kalau Buya WA. Mohon disep oleh semuanya nomor Buya. Supaya ketahuan. Karena ada juga di antaranya yang bertanya-tanya. Ini dengan siapa? Ini dengan siapa? Padahal dengan Buya. Barangkali belum dicatat yang dulu. Padahal yang dulu sudah ikut pesanterin kilat di sini. Tapi sengaja Buya sep. Buya sangat bahagia sekali dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi pencerahan. Bagi batiniah kita. Semuanya di dalam menghadapi berbagai luka-likunya permasalahan dalam kepemimpinan. Permasalahan dalam pribadi kita. Permasalahan dalam rumah tangga kita. Karena apa yang dibahas bukan hanya untuk bekal sebagai pemimpin saja. Tapi juga ini bekal pribadi kita hubungan kita dengan Allah. Bekal hubungan kita dengan keluarga kita. Dengan masyarakat kita. Tetangga kita. Sahabat kita yang lainnya. Mudah-mudahan ini manfaat bagi semuanya. Dan Buya berharap mudah-mudahan bisa bertemu kembali di pesanterin kilat yang berikutnya. Dengan penuh rita Allah dan pertolongan Allah. Dan Buya sangat bercita-cita mengharapkan kita bisa berkumpul tidak lewat online. Tapi juga lewat offline. Kita bisa berkumpul secara fisik dengan dekat. Seperti yang sudah-sudah begitu asiknya. Buya sudah siap di sini kamar-kamarnya. Segala macamnya pas ini sudah disiapkan. Tapi Allah menghendaki seperti ini. Maka kita serahkan yang terbaik apa yang dikehendaki oleh Allah Jalla Jalla Luwada. Semoga secepatnya Allah mencabut COVID-19 ini dari Indonesia khususnya dan dari muka bumi pada umumnya. Lalu Buya mengaturkan beribu-ribu terima kasih kepada semua pihak. Terutama kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil dan juga para panitia yang sudah ikut membantu, mendukung semuanya. Sehingga acaranya ini Alhamdulillah semoga ini sukses di dunia wal akhirah. Dan juga mohon maaf dari segala kekurangan-kekurangan dan juga materi yang disampaikan. Ini tentunya belum bisa lengkap secara keseluruhannya berhubung waktu yang tersangat-sangat terbatas sekali. Ini kita sudah untung-untungan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di akhir pertemuan ini Buya akan mengijazahkan doa. Coba ini dibuka ada semuanya yang ratib Al-Haddad? Ada semuanya? Yang ratib Al-Haddad? Ada. Yang besar. Di sini. Tadinya Buya mau membacakannya bersama-sama secara harfiah, namun waktunya juga tidak akan nyampe. Tapi cukup Buya mengijazahkan. Buya mengijazahkan ratib Al-Haddad ini yang di dalamnya zikir-zikir, solawat, doa. Kepada semuanya, para hadirin, para hadirat, sahabat-sahabat Buya yang ikut pesantren kilat ini. Dan siapapun yang ikut menyimak saat ini, Buya ijazahkan doa dan ratib Al-Haddad ini beserta segala sanad-sanadnya. Artinya mata rantainya yang mana Buya terima ini dari banyak guru-guru Buya. Di antaranya dari ayah anda, mama ke Haji Ahmad Taha. Di antaranya dari guru Buya, Abuya ke Muhammad Yahya Al-Marhum. Di antaranya dari guru Buya. Di antaranya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah. Di antaranya dari guru Buya. Dari al-imam al-Syeikh Ismail Al-Yamani dari Makkah Al-Saifah. Dan di antaranya dari guru-guru Buya, dari Al-Habib Umar bin Hafidh. Di antaranya dari guru Buya, dari Al-Habib Salim Assyatiri. Gurunya Al-Habib Umar bin Hafidh. Di Yaman, di Tarim. Di antaranya juga dari Al-Habib Sa'ad Al-Idrus. Dari Al-Habib Abdullah radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dari banyak lagi para ulama-ulama besar, wali-wali agung. Di mana Buya mendapatkan ini. Di antaranya adalah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semid Madinah. Yang masih ada. Ini ulama-ulama rujukan. Yang mana Buya menerima Al-Habib Al-Hadad ini daripada beliau-beliau. Maka Buya ijazahkan kepada semua para peserta. Mudah-mudahan menjadi sebab keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan bagi semua. Termasuk bagi rakyat, bagi bangsa kita semuanya. Bagi negara kita yang kita cintai. Di dunianya dan di akhiratnya silahkan Buya ijazahkan. Ucapkan oleh semuanya. Qubil tu. Saya terima. Hadihil ijazah. Ijazah ini. Silahkan. Alhamdulillah kita tutup dengan doa bersama. Seperti kita membukanya dengan doa. Allahumma salli ala apa? Oh silahkan. Sebelum ditutup dengan doa. Ibu Kabid mau menutupnya. Silahkan Ibu Kabid. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mempertahankan eksistensi institusi dalam konten pemenuhan kebutuhan sosial. Dan dapat mempertanggungjawabkan kepemimpinan yang transedental. Terima kasih kami ucapkan kepada Gai Haji Muhammad Muhammad Muhyiddin atas ilbu-ilbu yang diberikan kepada kami. Kami tutup dengan wabilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan ditutup oleh doa oleh Abu Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan sebelum berdoa, Abu Ya disini ada buku modul action plan bekerja yang bernilai besar. Tohaga untuk sumedang simpati. Di akhir pertemuan ini, Abu Ya memberikan himbauan dan dorongan kepada semua para peserta untuk membikin action plan. Untuk membikin barna-mej atau program yang nyata bagi rakyat kita yang bermanfaat. Apa? Di jobnya masing-masing, lalu nanti Bu Ya minta laporannya. Umpamanya Pak Kadis, apa namanya, kesehatan, umpamanya apa gitu kan, bikin program apa untuk kesehatan masyarakat. Yang memang betul terasa oleh masyarakat sampai oleh masyarakat. Jadi jangan sampai tidak di, apa namanya, tidak dikawal oleh kita sampai terasa oleh masyarakat. Karena terjadi, terjadi ada bantuan dari pemerintah untuk masyarakat bikin contoh, bikin solokan, atau bikin MCK. Lalu karena tidak ada pengawalan, akhirnya tidak lama kemudian ini hancur. Dalam waktu yang singat ini hancur. Akhirnya tidak terasa oleh masyarakat. Jadi ini perlunya dikawal oleh kita, oleh pemerintah. Coba bikin action plan. Dari hasil mesantren kilat ini, kita bikin satu karya yang bernilai pahala yang sangat pohara. Yang manfaat bagi masyarakat kita di setiap job masing-masing. Itu dari Bu Ya, nanti Bu Ya bisa menunggu. Nanti dari Pak Kadis ini, atau Pak Kabir ini, atau Pak Sekdis ini, saya Alhamdulillah bikin action plan ini. Saya bikin action plan ini. Sehingga Bu Ya bisa merekap dan menjadi contoh untuk kedepannya. Sehingga kita bisa meningkatkan kedepannya. Dan ini bisa menjadi contoh bagi pemerintahan kabupaten-kabupaten lain. Karena Bu Ya, insya Allah nanti setelah ini juga akan berbicara dengan pemerintah daerah yang lainnya. Barangkali mau meniru perjalanan-perjalanan kita. Mudah-mudahan ini jadi uswah hasanah. Mari kita tutup dengan doa bersama. Kita tengadahkan tangan kita kepada Allah dengan khusyuk. Dengan penuh keyakinan kepada Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala yang kita cita-citakan. Dari segala kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat untuk kita dan untuk keluarga kita. Dan untuk semua masyarakat kita. Untuk Sumedang, untuk Jabar, dan untuk Indonesia. Dan untuk semua muslimin-muslimat, mu'minin-mu'minat. Amin ya Rabbah alamin. Alhamdulillah. 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 Sekian dari Abu Ya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mudah-mudahan kita bisa cepat Bertemu muajah Berkumpul bersama Sekian semoga panjang umur Semuanya dijaga oleh Allah Dari segala kejelekan, sukses Di dalam menjalankan tugas Dengan penuh rita Allah Dan keberkahan dari Allah Ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami sampai Kepada yang mulia guru kita semua Abu Ya Yang telah menyampaikan materi Sekaligus ijazah doa Selanjutnya kami percayaan terima kasih Kepada Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM Ibu Rizki Agustina SOS MSI Yang telah menutup acara ini Hadirin yang berbahagia Para peserta kegiatan Saya atas nama moderator Pembacara Mengucapkan terima kasih Atas segala perhatian Atensi Bapak dan Ibu Semuanya Mohon maaf Apabila Ada HH yang kurang berkenan Sekali lagi tadi menguatkan kembali Abu Ya meminta nomor-nomor WA Untuk membuat grup WA Tadi sudah akan berbicara dengan Dari BKPSDM Bahwa kita akan dorong Seluruh ASN Tidak hanya Akan membangun ASN kelas dunia Sebagai mana yang ada di pemerintahan yang lain Tapi kita akan membangun ASN kelas dunia Dan sukses di akhirat Demikian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah